Pemirsa hasil panen buah apel kurang mampu mendukung perekonomian petani di Pasuruan, Jawa Timur. Harga apel pada saat panen sering kali terjun bebas di pasaran. Keluhan dari petani apel ini diterima oleh Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa saat menemui petani apel di salah satu perkebunan di Pasuruan. Kawasan pegudungan wilayah Nongkojajar, Pasuruan memiliki tanah yang subur untuk perkebunan. Tak heran sebagian masyarakat di kawasan ini, batukan hidupnya dari perkebunan apel dan paprika. Namun sayangnya hasil panen buah apel kurang mampu mendukung perekonomian petani setempat. Harga apel pada saat panen sering kali terjun bebas di pasaran karena harus bersaing dengan buah apel impor. Keluhan inilah yang diterima oleh calon Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa saat menemui petani apel di salah satu perkebunan apel milik petani Pasuruan. Kofifa berjanji akan memberikan proteksi bagi petani lokal apabila diberi amanah menjadi kepala daerah dalam pil keadaan serentak tahun 2018 ini. Bagaimana memproteksi petaninya dan memproteksi buah apelnya dengan memberikan suasana yang lebih kondusif, artinya bahwa harga jualnya itu bisa masuk pada harga jual komersial. Proteksi buah lokal di dalamnya adalah buah apel dengan mengatur regulasi pembatasan buah impor. Kofifa Indar Parawansa dan Emil Dardak mendapat dukungan Partai Perindo dalam kontestasi pil keadaan serentak tahun 2018 ini. Kofifa Emil memiliki visi dan misi yang sejalan dengan Partai Perindo untuk menjadikan masyarakat Indonesia lebih sejahtera. Tim Liputan Anews melaporkan.